Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi jema'in Wa bishrahli sadari Wa yashirli amri Wa khmul wa kuadatan min lisani Yabqahu qawli Baik, sekarang kita membahas tentang Kritik hadis pada masa tabi'in Bagaimanakah kritik hadis pada masa tabi'in Dan kita sudah berbicara tentang Dinamika pembukuan hadis pada masa tabi'in Sekarang kita lebih spesifik lagi kepada Kritik hadis pada masa tabi'in Yang pertama adalah Hadis ketika diterima oleh tabi'in Itu tidak langsung diterima Tapi sahabat-sahabat itu Mengklarifikasi kepada Orang-orang yang dianggap Ahli di bidangnya Yaitu menyampaikan, menyatarkan hadis Kepada ahlul ilmi Yang pertama itu Contohnya misalkan disini Jadi dalam sebuah hadis dari bidardak Rasulullah itu pernah suatu ketika muntah Lalu beliau berwudu Ini artinya Muntah itu mematerkan wudu Lalu kemudian Ma'adhan mengatakan Saya bertemu sahabat Di Masjid Damascus Dan saya sampaikan hal itu Lalu Sahabat mengatakan Sodakoh Betul itu Yang disampaikan Ma'adhan betul Ana sababdulahu Kata sahabat 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 saya sendiri yang Menuangkan wudunya Kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Ada beberapa contoh Tapi kita ambil satu saja Yang kedua Dengan cara apa Menanyakan sesuatu hal yang Dianggap kurang jelas Atau dianggap hal yang sulit Sebagaimana Sebuah cerita Hadis Dari Shureh bin Hani Siapa yang cinta Senang Ketemu dengan Allah Maka Allah pun Senang ketemu dengannya Dan barang siapa Yang tidak suka Untuk bertemu dengan Allah Maka Allah pun Tidak suka bertemu dengan dia Dia mengatakan Shureh bin Hani Mengatakan Lalu kemudian saya Mendatangi Sayyidah Aisyah R.A. Fakultus Lalu saya tanyakan Ya Allah Muminin Wahai Muminin Saya Mendengar Abu Menyebutkan Sebuah hadis Dari Nabi Yang sudah kita Sampaikan tadi Kalau sudah Begitu Maka kita ini Sudah hancur Binasa Waqalat Sayyidah Aisyah Menjawab Sesungguhnya Orang yang hancur Itu orang yang Hancur Dengan ucapan Nabi Apa itu Kalau Rasulullah S.A.W. Menahab Balikullah Ilah Akhir Lalu kemudian Beliau Menyampaikan Kita semua ini Yang tidak suka Kematian Tidak suka Dengan mati Lalu kemudian Sayyidah Aisyah R.A.W. Menjawab Rasulullah Memang betul Begitu bersabda Berang siapa Yang cinta Ketemu dengan Allah Maka Allah pun Senang ketemu dengan dia Dan sebaliknya Bukan itu yang dimaksud Tetapi Sesungguhnya manusia itu Ketika sudah Mau menjelang Ajalnya tiba Sudah matanya Terbelalak Kemudian dadanya sudah Tersenggal-senggal Lalu kemudian sudah Berdiri Bulu kudunya Kulitnya Maka disitu Barang siapa Yang cinta Ketemu dengan Allah Maka Allah pun Senang Ketemu dengan dia Itu maksudnya Keterangan Daripada Hadis tersebut Bukan berarti Ketemu dengan Allah itu Kematian Tidak Dalam hadis yang lain Yang saya baca Sesungguhnya Sanda Isha juga menjelaskan Bersambut yang lain tadi Sesungguhnya orang itu Ketika sebelum meninggal dunia Ini dalam muslim Orang itu sebelum meninggal dunia Dia akan dinampakkan Tempatnya Di akhirat Apakah di surga Ataukah di neraka Kalau tempatnya itu Di surga Maka dia senang Cinta Ketemu dengan Allah Tapi kalau Dia melihat tempatnya itu Di neraka Maka dia gak senang Ketemu dengan Allah Dia gak senang Dengan kematian Nah itu yang dimaksud Seperti itu Ya Lalu kemudian Ini juga sama Dari sahabat Juber bin Nafir Dari Abu Darda Beliau mengatakan Kami bersama dengan Rasulullah S.A.W Lalu kemudian Beliau itu Rasulullah Matanya Tiba-tiba Melihat ke langit Lalu kemudian Beliau mengatakan Ini sudah saatnya Ilmu di amal dari manusia Hata Sehingga manusia Gak bisa Ada yang mampu Untuk hal itu Maka sahabat Juber Mengatakan Maka Juber ini Mengatakan Ya Lalu kemudian saya Bertemu dengan Umbata bin Somit Lalu kemudian saya Tanyakan Tidakkah kau Mendengar Apa yang disampaikan Saudara Mudarda Lalu kemudian saya Sampaikan Apa yang telah disampaikan Mudarda yang tadi Maka dia mengatakan Umbata bin Somit Ini Seorang sahabat Beliau mengatakan Saudara Abu Darda Maka beliau Benerlah Abu Darda Ini bukan Juber bin Afir Juber bin Afir Ini Insya Allah Beliau ini Adalah Tabiin Jadi Klarifikasi Kepada Sahabat Juber bin Afir Ini Klarifikasi Hadisnya Abu Darda Kepada siapa Kepada Abu Dhab bin Somit Kalau ini jelas Sahabat Abu Dhab bin Somit Sahabat Abu Dhab Sahabat Jadi beliau ini Mengklarifikasi Hadis yang disampaikan Abu Darda Kepada siapa Kepada Abu Dhab bin Somit Lalu kemudian Abu Dhab bin Somit Mengatakan Saudara Abu Darda Betul Abu Darda Jika engkau tahu Mau Jika engkau mau Saya sampaikan kepada kamu Ilmu yang pertama kali Diamel dari manusia Yaitu adalah Khushu Ya Beliau mengatakan Seperti itu Ini dalam hadis Ad-Darimi Insya'ta Lahu hadisannaka Bi awal ilmin Yurubu'a Minan nas Yaitu Al-khushu'um Yushiku Antadukula Masjid Jamaatin Falat Tarofihi Rajulat Khushian Bahkan Ketika masuk masjid Masjid Jamaah banyak orang Kau tidak melihat Satupun orang yang Khushu Itu yang kedua Yang ketiga adalah Tatabu'a riwayat Artinya Meneliti riwayat Contohnya Misalkan Ibnu Abdul Bar Bisanadihi Ani Sha'bi Ani Rabi' Ani Susein Kala Man kala La ilaha illallah Wahdamu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhi Wa yumid Wahu ala kulli Syai'in qadir Ashram Dalam sebuah hadis Saya sampaikan Berlangsung membaca Tadi La ilaha illallah Walah syarikalah Sepuluh kali Maka seperti Dia itu Memerjagakan Buddha Maka Al-Sya'bi Kepada Rabi' Bin Susein Lalu kemudian Rabi' Menjawab Amr bin Maimun Lalu kemudian Saya bertemu Dengan Amr bin Maimun Saya tanya Siapa yang Ngasih tahu Hadismu ini Lalu Amr bin Maimun Mengatakan Yang mengatakan Berasa hadis ini Adalah Abdurrahman bin Abilailah Lalu kemudian Saya bertemu Dengan Abilailah Saya tanya Siapa yang Ngasih kamu Hadis ini Lalu kemudian Beliau menjawab Abu Aib Al-Ansari Sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Yang Syahbi ini Terus Meneliti Sampai betul Enggak ini Apa nanya Disampaikan oleh Rabi' bin Husayn Sampai kepada Abu Aib Al-Ansari Radhiallahu Alaihi Wasallam Yang keempat Adalah As-sualu An-e-sanad Yaitu Bertanya tentang Sana Disampaikan Bahwasannya An-Muhammad bin Sireen Kuala Mereka Sahabat-sahabat itu Ya ini sahabat Sahabat-sahabat itu Mereka ini Tanya tentang Isnad Tapi ketika Banyak fitnah Maka Para sahabat-sahabat ini Baru Menanyakan Sahabatnya Lalu kemudian Dilihat Kalau orang ini Al-Sunnah Diambil Kalau tidak Al-Sunnah Tidak Diambil Itu Seperti itu